Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kiranya saudara semua berjalan di dalam perlindungan Tuhan dan menerima kecukupan dalam setiap kebutuhan saudara Mari kita berdoa untuk mengawali rendungan ini Tuhan ala kami yang kami sembah dalam roh dan kebenaran kami bersyukur buat pagi yang indah ini karena kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru dan sebelum kami melakukan segala aktivitas yang menyibukan kami kami mau terlebih dahulu datang kepadamu untuk bersatudu dan mendengarkan firmanmu Berikanlah pengertian bagi kami akan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih Ayat Alkitab untuk rendungan pagi ini diambil dari Matius 22 ayat 39 Mari kita baca bersama-sama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Ketika Tuhan mengatakan kepada kita untuk mengasihi sesama Ia selalu menambahkan kata seperti dirimu sendiri Hal ini selalu dikatakan Tuhan Karena ia mengerti bahwa kadangkala kita bersikap terlalu keras terhadap diri sendiri Kita harus belajar bagaimana caranya mengasihi diri sendiri sebelum kita mengasihi orang lain Karena orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain Firman Tuhan dalam 1 Thessalonica 5 ayat 33 Mengajarkan kepada kita rahasia untuk mengasihi diri sendiri Mari kita baca terlebih dahulu 1 Thessalonica 5 ayat 33 Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Dari ayat Alkitab tersebut Kita bisa belajar bahwa ada 3 cara kita bisa mengasihi diri sendiri Cara yang pertama memelihara roh kita Sebagai mahluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa Kita harus membiarkan roh kita yang memimpin jiwa dan tubuh kita Roh yang lemah akan membuat jiwa memimpin tubuh Sehingga akibatnya adalah tubuh melakukan tindakan-tindakan berdosa Satu-satunya cara membuat roh kita lebih kuat daripada jiwa kita adalah Memberi makan roh kita dengan firman Tuhan setiap hari Cara yang kedua Memelihara jiwa kita Jiwa terdiri dari emosi, kehendak, dan pikiran Banyak orang gagal mengasihi diri sendiri Karena gagal memelihara jiwanya Jiwa adalah bagian dari manusia yang paling banyak mengalami luka-luka Kita bisa terluka akibat perkataan dan perlakuan orang lain Dan kita bisa merasakan akibat dari tindakan berdosa kita di dalam jiwa Misalnya rasa bersalah, menghukum diri sendiri, trauma karena suatu peristiwa, dan lain sebagainya Untuk bisa mengasihi jiwa kita Kita harus membiarkan roh kita yang telah dipengaruhi firman Tuhan untuk mengambil alih jiwa kita Misalnya, ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang mengasihi kita Itu adalah emosi dalam jiwa Namun ketika kita mendengarkan roh Roh akan mengingatkan tentang firman Tuhan Bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat Terlepas dari seberapa berdosanya kita Tuhan mengasihi kita Luka-luka di dalam jiwa Luka-luka di dalam jiwa perlu dibasu dan disembuhkan oleh firman Tuhan yang tertanam di dalam roh Lebih jauh mengenai topik ini Bisa saudara pelajari dari video Renungan Bijaksana Channel Berjudul Penyembuhan Luka-Luka Batinia Cara yang ketiga Memelihara tubuh kita Kita memerlukan tubuh fisik kita selama kita hidup di bumi ini Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki Oleh karena itu Kita harus memelihara tubuh kita Dengan memberikan makanan yang bergisi dan sehat Minum air yang cukup Berolah raga Menghindari hal-hal yang bisa melukai atau merusak tubuh kita Dan lain sebagainya Saudara yang terkasih Demikianlah Renungan Pagi ini Tentang mengasihi diri sendiri Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing Lewat Renungan ini Dan hati nurani kita Tentang hal-hal yang perlu kita lakukan Untuk bisa mengasihi diri kita sendiri Sekarang kita akan berdoa Untuk menutup Renungan ini Bapak kami yang penuh kasih Betapa kami bersyukur untuk benih firmanmu yang kami terima pada hari ini Kami percaya setiap firmanmu yang kami dengar Tidak akan pernah sia-sia Melainkan akan berakar dan bertumbuh dalam hati kami Roh Kudus singkapkanlah hal-hal di dalam hati dan hidup kami Yang bisa menghambat kami untuk mengasihi diri sendiri Biarlah kasihmu melelehkan dan mengubah hati kami yang dikeraskan dalam hal-hal tertentu Sehingga kami juga bisa mengasihi dan mengampuni diri kami sendiri Dan dengan demikian akan bisa mengasihi sesama kami Terima kasih Tuhan Setelah kami selesai Bapak kami mendengarkan firmanmu Bapak kami percaya engkau sangat mengasihi Indonesia Berkatilah anak-anakmu di Indonesia Kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang lemah Sembuhkanlah yang sedang sakit Cukupkanlah yang sedang berkekurangan Berikanlah pekerjaan bagi yang sedang membutuhkan pekerjaan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amen Kami berdoa Kami berdoa